Pemirsa ribuan Karangan Bunga masih terus berdatangan ke Mabes Polri. Karangan Bunga yang mengalir ke kantor polisi itu berisi dukungan untuk menghadapi kelompok radikal dan fundamentalis. Setelah beberapa waktu lalu Balai Kota dipenuhi Karangan Bunga, kini giliran Mabes Polri yang mendapat kiriman Karangan Bunga dari seluruh elemen masyarakat. Melalui Karangan Bunga, ucapan terima kasih disampaikan oleh warga atas upaya Polri menjaga keutuhan NKRE. Mereka juga memberikan dukungan untuk memberantas radikalisme. Hingga Kamis 4 Mei siang, tercatat lebih dari 1.400 Karangan Bunga telah menghiasi komplek Mabes Polri yang berada di Jalan Tunur Joyo, Jakarta Selatan. Warga sekitar menilai, Karangan Bunga tersebut merupakan bentuk dukungan dari masyarakat terhadap kinerja Polri selama ini. Menurut saya Karangan Bunga yang diberikan untuk semangat sih, positif-positif saja sih. Ini kan dukungan kepada Polri, menurut kita kinerja Polri saat ini sekejap? Menurut saya kinerja Polri sudah bagus, makanya ini menurut saya banyak karangan bunga, karena ini apresiasi terhadap Polri, terhadap kinerjanya selama ini. Hal ini menjadi motivasi bagi Polri untuk lebih optimal melayani masyarakat. Meski demikian, tidak semua karangan bunga yang dikirimkan dapat dipajang di Mabes Polri. Aksi kirim karangan bunga ke Mabes Polri ini rencana yang masih akan terus berlangsung hingga tanggal 9 Mei mendatang. Dan itu artinya jumlah karangan bunga yang ada di Mabes Polri ini berkesempatan untuk melampaui rekor dari balai kota yang sempat dikirimi bunga hingga 4 ribuan. Saya Lisa Galah, Rianurian Ningsi, Berita 1 Jakarta.